Seorang SPG berinisial II, 27 tahun diduga mengalami pelecehan oleh anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, jadi MJ pada Jumat 6 Desember 2024. Adapun kasus tersebut mencuat setelah ugaha di media sosial X oleh akun Ed Kalio Pelto menjadi viral dan menuding bahwa MJ melakukan pelecehan di ruang kerjanya usai solat Jumat. Korban melaporkan kasus ini ke Polresta Cirebon pada Sabtu lalu dan didampingi kuasa hukumnya Yudia Alamsyah. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Cirebon. Eki Yulianto silahkan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, Adila selamat sore. Tribunus dapat saya laporkan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dimana dilaporkan bahwa seorang wanita berinisial II berusia 27 tahun dan bekerja sebagai SPG diduga mengalami pelecehan oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Cirebon pada Jumat 6 Desember 2024 lalu. Peristiwa ini menarik perhatian berbagai pihak termasuk badan kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon. Pada selasa pagi tadi, BK DPRD Kabupaten Cirebon dikabarkan telah memanggil anggota yang bersangkutan berinisial MJ untuk dimintai klarifikasi serta mengundang korban untuk mengetahui kronologi kejadian siang ini. Ketua BK DPRD Kabupaten Cirebon, Yuki Eka Basian menyampaikan bahwa surat panggilan untuk korban sudah diproses dan ia menjelaskan bahwa BK memiliki kewenangan untuk bertindak meskipun tanpa laporan resmi sesuai dengan tata tertib DPRD. BK disebutnya akan terlebih dahulu meminta klarifikasi dari MJ sebelum mendengar keterangan langsung dari korban. Yuki juga menambahkan bahwa tata tertib DPRD memungkinkan berbagai sanksi mulai dari teguran kisan hingga pemberhentian meskipun kebutuhan air berada di tangan fraksi demokrat. Nah sementara itu gedung DPRD Kabupaten Cirebon yang ini menjadi lokasi aksi unjuk rasa oleh sekelompok mahasiswa. Aksi bertajuk Cirebon daurat kekerasan seksual itu direncanakan berlangsung pada pukul 1 siang ini. Namun hingga sore ini para mahasiswa itu masih berada di titik lokasi awal mereka berkumpul. Nah kasus ini mencuat setelah sebuah unggahan di platform media sosial X menjadi viral. Akun bernama Ed Salio Pealto mengaku sebagai korban dan menuduh MJ telah melakukan pelecehan seksual. Dalam unggahannya pemilik akun membagikan foto terluga pelaku yang menggunakan jas alamah mater partai lengkap dengan nama partai dan nomor urutnya. Dalam kronologi yang dibagikan korban mengaku mengalami tindakan fisik yang tidak pantas serta ajakan yang bernada pelecehan ketika berada di ruang kerja MJ. Kejadian ini dilaporkan terjadi setelah sholat Jumat ketika korban dan rekannya diajak ke kantor MJ dengan dalih membahas produk yang mereka jual. Korban kemudian melaporkan insiden tersebut ke Floresa Cirebon pada Sabtu siang didampingi oleh kuasa hukumnya Yudhya Alamsar. Menurut Yudhya proses pelaporan berlangsung selama 4 jam dan ia menyebut bahwa pelecehan terjadi di ruang fraksi DPRD dan melibatkan saksi-saksi yang merupakan rekan kerja korban. Di sisi lain, MJ membantah tuduhan tersebut melalui konferensi pers. Ia mengklaim bahwa kronologi kejadian yang viral di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan. Kuasa hukum MJ, Wawan Hermawan, menyatakan bahwa pihaknya siap mengikuti proses hukum dan bahkan mempertimbangkan untuk melaporkan balik pihak pelapor atas tuduhan penyambaran nama baik. DPD Partai Demokrat Jawa Barat menyatakan akan segera melakukan investigasi untuk mendalami kasus ini, terutama terkait penggunaan atribut partai dalam unggahan tersebut korban. Demikian Adila kembali ke studio. Kalau memang tuduhan begitu harus kita jawab, maaf saya belum menerima dari penitik, belum dipanggil, sehingga ucapan-ucapan yang akan dilakukan, tuduhan-tuduhan yang dilakukan. Kalau kita lakukan, maaf dari mereka-mereka wartawan terlalu gini. Karena kita belum tahu sesungguhnya apa yang ditutupkan, itu kan si korban melakukan atau membicarakan. Ya kita tentu dengan adanya presiden ini, kita akan melakukan hal-hal yang lain. Buat kita di BK memang ini menjadi atensi ya, perhatian besar, karena memang untuk BK kan menangani soal etiknya, bukan kasus soal hukumnya. Menangani soal etiknya, jadi saya sendiri perlu ngobrol dengan kawan-kawan yang ada di BK begitu. Perlu ngobrol dengan kawan-kawan yang di BK, dan kita sudah ngobrol dengan kawan-kawan yang di BK hasilnya seperti apa. Jadi memang di BK untuk langkahnya ini memang kita pertama nunggu ada laporan dulu. Karena kalau tidak ada laporan, kita tidak bisa melindak. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.